Seorang pria WNA Turki menjadi korban penembakan di vila tempatnya menginap di kawasan Badung, Bali. Korban kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih mencari pelaku penembakan. Pasca peristiwa penembakan seorang WNA Turki, garis polisi dipasang di pintu masuk depan dan samping vila di Banjar Pempatan, tumbuk bayu mengui Badung, Bali. Saksi mata pihak keamanan vila menuturkan kejadian penembakan beruntun disertai teriakan histeris. Awalnya security berkeliling memantau situasi vila. Security bahkan sempat bertemu dengan terduga pelaku yang menanyakan alamat vila. Kemudian datang seorang pelaku lainnya yang melompati pintu pagar dan menodongkan senjata api ke arah security dan membekapnya. Selanjutnya terdengar suara menggelegar dari tembakan senjata api. Beberapa saat kemudian pelaku meninggalkan vila. Security pun berusaha mencari wisatawan yang menginap di vila dan melihat korban dalam keadaan bersimbah darah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bawaannya gede, dia udah di atas motor, dia udah di atas motor, dan sempat dia nanya ke saya, what do you happen? Terus, use security? No. Langsung dia kabur. Pasca insiden ini, kepolisian sudah memeriksa TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan para saksi. Di TKP, petugas menemukan selongsong peluru, namun senjata api milik pelaku tidak ditemukan. Kita akan dalami dan termasuk jenis atau tadi selongsong peluru yang ini sudah diamankan untuk proyektilnya untuk diidentifikasi, siapa-siapa dan bagaimana motifnya kita sedang dalami. Polisi masih mendalami motif penyerangan, termasuk masalah antara korban dengan pelaku, dan menyelidiki identitas pelaku. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, Ainyus melaporkan.